Ini harus dihapuskan dengan tuntas, dan ini harus diberantas sampai akar-akarnya dan backing-backing yang ada di belakangnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah sebuah permainan yang memiskinkan yang sudah lemah. Tidak ada peserta judi online itu yang luar biasa makmur, tidak ada. Yang ada adalah mereka yang berada dalam status ekonomi lemah. Melihat ini seakan-akan sebagai harapan. Dan itu harapan semu yang kemudian seperti Fata Morgana. Terlihat dari jauh ada, didekati hilang, didekati hilang, dekati hilang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi negara untuk dituntaskan. Ini menurut saya begitu. Lalu kami memandang, tapi saya mau tanya sebentar, disini yang pernah ikut judi online ada enggak? Berat, berat, berat. Jangan ngangkat tangan temannya. Ya, ini cuma ngangkat temannya. Angkat yang lain aja boleh. Jadi itu, tapi penanganan teknisnya, penanganan teknisnya itu membutuhkan, saya membutuhkan orang-orang yang mengerti juga terkait teknisnya. Terkait teknis soal itu. Saya lupa memperkenalkan, saya datang disini ditemani Pak Tom Lembong. Pak Tom ini mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala BKPM. Lalu yang kedua saya temani Pak Leon. Mari Pak Leon, berdiri. Pak Leon ini, ada yang pernah pakai Tokopedia? Nah, ini pendirinya Tokopedia. Pak Leon, kalau menangani secara teknisnya gimana? Oke, siap. Teknisnya, walaupun butuh effort, tapi tidak terlalu susah Pak Anies. Teman-teman, enggak terlalu susah. Jadi, pengalaman saya di Tokopedia, saya memang concern banget tentang fraud, tentang anti-security. Jadi itu di bawah saya itu, fraud dan penipuan. Nah, jadi sebenarnya intinya itu yang pertama harus ada kemauan Pak. Nah, ini yang harus kita tanya. Kalau kemauannya sudah ada tadi. Kemauan sudah ada, Pak Anies sudah jelaskan, clear banget, kemauannya sudah ada ya. Jadi, kita itu butuh people, proses, teknologi. Nah, people kita sudah ada. Jadi, kita banyak sekali ya, engineer-engineers di Indonesia, yang tinggal kita kumpulkan saja. Mereka itu ahli banget, masuk. Nah, prosesnya nih, prosesnya biasanya ada tiga tahap. Yang pertama, kita bikin yang namanya rule engine. Rule engine itu aturan-aturan. Sebenarnya ini langkah paling simple. Jadi, jika aturannya begini, jika memenuhi syarat-syarat begini, kita bisa block. Kita bisa ngobrol dengan ISP, kita bisa block itu semua. Nah, yang kedua, rule engine itu sebenarnya paling gampang di bypass. Ya, paling gampang direwatin. Nah, yang kedua itu, sekarang zamannya big data, jadi kita bisa kumpulin data. Kita kumpulin pattern. Nah, kita lakukan pattern recognition, nah itu kita bisa block juga. Itu lebih otomatis caranya. Nah, tapi yang namanya manusia tetap akan kucing-kucingan dengan sistem. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah, ini kita sudah lakukan. Sebenarnya banyak sekali kanal-kanal laporan, Pak. Dan di dunia teknologi itu ada yang namanya proyek honeypot, misalnya. Proyek honeypot itu semua orang berkumpul, menyumbangkan informasi-informasi, sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa proaktif, tapi pemerintah itu mendapatkan informasi dari semua masyarakat, mereka akan laporkan, makanya namanya honeypot, kayak pot yang isinya itu madu gitu kan. Nah, informasi itu kita bisa pakai untuk memperkaya engineer kita itu tadi. Nah, jadi sepertinya simple gitu. Yang penting ada kemauan dan ada komitmen dari Pak Anies dan Pak Mohamin yang sudah sangat jelas dan gamblang dijelaskan. Engineeringnya mudah dikerjakan? Iya. Siap, oke. Thank you, Mbak Leon. Sebetulnya kita selalu yakin, if there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, maka akan ada jalannya. Akan ada jalannya. Oke, Bang. Kita tunggu komitmennya, bila mana itu diamanahi ke Abang. Semoga dapat menuntaskan hal tersebut dengan cara-cara yang tadi sudah jelas disampaikan. Kita tunggu komitmennya, Bang. Siap. Baik. Baik. Baik.